Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat selalu nih Nah per kali ini Kita bukan lagi ada di showroom arengi motorsport nih Nah kita lagi ada di HOB Ataupun House of Brothers Salah satu bengkel spesialis MOGE dari Bike Brother Dan ada satu motor yang menalik Ketika tadi gue sempat masuk Karena lagi ada kebutuhan disini Pas kita lihat ada satu motor Ducati yang menarik Ya betul itu adalah Ducati Panigale Tapi tunggu dulu Ducati Panigale yang pengen kita bahas kali ini Bukan Ducati Panigale biasa Yaitu Ducati Panigale yang paling fenomenal pastinya Panigale V4 Stay tune pokoknya Nah Ducati Panigale V4 Pertama kali masuk di Indonesia itu pada tahun 2019 Atau 2020 Atau sekitar 1 tahun aneh lah persisnya So dimasukkan dalam 3 basis varian So V4 base Tipe paling standar Harganya sekitar 800 jutaan V4 S Yang ada di samping gue Ini kurang lebih di angka 1,2 miliar Dan paling tinggi adalah V4 R Harga sekitar 2,2 miliar Nah buat teman-teman sendiri Tipe base dan tipe S Itu dimasukkan oleh Ducati Indonesia Langsung dari Ducati Thailand Sedangkan V4 R masuk langsung dari Italia Mungkin itulah salah satu yang menyebabkan Selain spesifikasinya beda Kenapa selisih harga V4 S dan V4 R Selisihnya begitu jauh Hampir 1 miliar rupiah Jadi salah satu biaya PPNBM Dan biaya pengiriman dari Italia Langsung mungkin salah satu penyebab V4 R Begitu mahalnya Dan yang pasti Ducati Panigale V4 Menggunakan mesin V4 V4 itu sendiri 90 derajat Jadi ini merupakan salah satu terobosan Dari sebuah mesin motor Ducati Yang biasa mungkin teman-teman semua paham Kalau Panigale biasanya menggunakan Konfigurasi mesin L-Twin Kali ini sudah menggunakan mesin V4 Untuk dibuat secara mass pro Untuk dibuat secara street legal Pastinya kan sangat menarik tuh teman-teman V4 S ini sendiri dibekali Dengan mesin Desmo Sedici Stradale 90 derajat V4 Pastinya konfigurasi mesinnya V4 So menghasilkan tenaga sebesar 214 PS Pada 13.000 RPM Dan torsi maksimumnya sebesar 124 Nm Yang pasti kenceng banget Sudah masuk ke kategori di atas 200 HP Tapi tunggu dulu Berat kendaraan ini berat basahnya hanya 198 kg Berarti power to weight ratio yang dihasilkan 1,06 HP per kilogram Kebayang gak teman-teman? Jadi setiap 1,06 HP Dikontribusikan untuk bobot hanya 1 kg Yang pasti luar biasa kenceng Dan Panigale V4 R Power to weight ratio nya bisa mencapai 1,4 Dan menjadi superbike, salah satu superbike yang terkencang Yang ada di dunia saat ini V4 R bro Nah yang pastinya Tenaga yang begitu besar tidak akan mubazir Apabila motor ini tidak didukung dengan fitur-fitur yang maksimal Untuk memberikan confidence ataupun pede saat berkendara Karena itu motornya dilengkapi dengan berbagai macam teknologi Seperti slide control, engine brake control, quick shifter, auto up and down Dan lain-lain, traction control Dan yang pasti motornya juga sudah dilengkapi dengan IMU atau inertial measurement unit Jadi sensornya dikontrol dari 6 arah Atas, bawah, kiri, kanan, dan juga depan belakang Jadi motor yang sangat canggih sekali Karena itu coba kita lihat dari depan Kira-kira apa sih detail speknya dari sebuah motor V4 S ini Kalau kita lihat detail spek ataupun desain yang ada di Panigale V4 S ini sendiri Kalau teman-teman lihat Ini kalipernya sudah menggunakan Brembo Tapi ini sudah di upgrade sama pemiliknya menjadi GP4RX Normalnya juga sudah radial 4 piston So kiri-kanan jadi 8 piston Disk sudah floating, pastinya sparkboard depan sudah carbon, dry carbon Yang pasti akan sangat ringan Dan yang paling menarik nih teman-teman Jadi V4 S standarnya sudah menggunakan shock breaker depan keluaran dari Ohlins Pastinya teman-teman ketika melihat shock breaker warna gold Pasti identiknya adalah dari Ohlins itu sendiri Dan standar velg bawaannya sudah menggunakan Marchesini Forge Jadi teman-teman bisa lihat ini standarnya sudah Marchesini Dan bannya juga sudah sangat support buat teman-teman untuk ngebut untuk masuk ke sirkuit ke Sentul misalnya So bannya sudah Diablo Super Corsa SP Nah yang pasti sangat menarik Nah kalau kita naik sedikit kita lihat ke bagian lampunya Jadi mungkin salah satu hal yang bikin teman-teman aware kalau ini adalah Ducati Panigale V4 Dibanding Ducati Panigale biasa lah Satunya ada lampunya Dimana lampunya kalau kita lihat begitu celong So disini proyektornya di sebelah dalam Dan disini ada seperti air intake ya Buat masuk ke udara Masuk udara kesini Dan disini ada proyektor Disini ada The Running Light Dan disini teman-teman semua So ini bukan standar untuk V4 S Ini standar untuk V4 R Tapi ini sudah di upgrade oleh pemilik sebelumnya Ini adalah Ya sebenernya winglet Konon katanya dari Ducati itu sendiri Winglet ini bisa memberikan beban tambahan Untuk shock breaker yang ada di depan Pada saat motor melaju 270 km per jam Jadi beban tambahannya bisa sampai 30 kg Wow jadi motornya ketika kita akselerasi Kita cornering abis itu kita akselerasi Kita buka gas motornya gak bakal mudah Wheelie Jadi winglet itu ternyata Selain desainnya yang kita lihat Wih bikin ganteng kayak pesawat terbang Ternyata fungsinya juga ada loh teman-teman semua So kita coba naik Wind sealnya kalau teman-teman lihat Ini jenong Bentuknya bener-bener lengkungnya agak ekstrim Kalau dibandingin sama motor-motor yang biasa kita lihat Pastinya tujuannya adalah aerodinamis Nah kita geser lagi ke bagian samping So fairingnya masih tetap dari plastik Nah desain seperti sirip hiu mungkin menjadi salah satu identitas dari sebuah Panigale V4 Dibandingkan dengan Ducati Panigale yang ada pada umumnya Nah standarnya sudah menggunakan rem Brembo So ini sudah di upgrade dengan Corsa Corta Dan handle couplingnya juga standarnya sudah menggunakan Brembo Sudah ada steering dumper dari Ohlin So sudah elektronik Dan shock depannya juga sudah elektronik Kalau kita geser lagi sedikit ke belakang Nah kalau kita bahas masalah mesin Panigale V4 So Panigale V4 dan Ducati Panigale pasti teman-teman sudah tahu Kalau mesin merupakan bagian dari chassis itu sendiri Karena kenapa? Boleh dibilang ini mesin Ini chassis utama Dan ini adalah subframe Jadi semua terkonek dari mesin Kenapa nggak kayak motor Jepang Mereka pakai chassis dari depan sampai ke buntut belakang Yang pasti tujuannya satu Supaya memperingan dari bobot kendaraan ini sendiri Karena basicnya ini adalah sebuah superbike Semakin ringan Semakin tenaganya besar Pastinya semakin kencang untuk melaju Nah kita geser lagi ke belakang So kenal pot juga sudah upgrade Disini pakai Akrapovic Titanium Full System Disini ada cover kenal pot dari karbon Nah shock belakangnya juga sudah Ohlin Ini TTX teman-teman semua So bisa di setting rebound dan juga compressionnya So ada di sebelah kiri nanti teman-teman bisa lihat Kita geser lagi ke bagian lampu belakang Nah teman-teman disini bisa lihat Jadi lampu belakang kalau kita lihat dari belakang Nah lagi-lagi karakter V4 Jadi ada tempat bolong di sebelah kiri dan di sebelah kanan Dan disini adalah lampu remnya So standarnya sudah menggunakan single seater Jadi peruntukannya tidak untuk boncengan Dan lihat sedikit ke bawah Armnya sudah pro arm ataupun single arm Jadi terlihat lebih seksi Velg belakang 6 inch Dan menggunakan velg marches ini juga Yang pasti menarik So kita lihat tampilan speedometernya seperti apa setelah ini Jadi ini kunci dari V4S ataupun V4 Jadi masih sama dengan kunci Ducati Monster bahkan masih mirip kuncinya Belum keyless Masih perlu memasukkan anak kunci ke tempat kuncinya Baru kita nyari So logo Ducati Racing Evo Muncul Nah ini adalah tampilan dari speedometer Ducati Panigale V4 Yang menarik adalah ini sudah menggunakan layar TFT 5 inch Dan teman-teman lihat disini ada redline di 15 ribu Artinya apa Jadi motor ini redline-nya atau limiternya ada di 15 ribu RPM Yang pasti luar biasa ya Kapan kita mencapai 15 ribu RPM ketika kita pakai motor di jalan Yang pasti adalah enggak Enggak pernah Nah jadi redline-nya di 15 ribu RPM Dan semua kontrol fiturnya ada di jari sebelah kiri Jadi teman-teman bisa lihat mulai dari teman-teman ya bisa lihat disini Ada Ducati Quick Shifter Ini up and down Ducati Traction Control Ducati Wheelie Control Ducati Slide Control Engin Brake Control ABS dan lain-lain Jadi teman-teman bisa lihat semua speknya ada di sebelah kanan Dan untuk setting menunya ada di sebelah kiri Jadi trip speed average Konsumsi bahan bakar berapa Trip-nya Temperatur udaranya berapa Nah jadi tampilannya boleh teman-teman lihat Ini sangat simple tapi sangat informatif Karena peruntukannya memang untuk sirkuit Jadi ketika kita lagi ngebut di sirkuit kita enggak mikir kita lagi speed berapa ya kagak Jadi disini ada RPM-nya, disini indikator giginya, disini speednya, disini Jadi hanya tiga informasi itu aja Dimana dua indikator kecil di sebelah kiri dan kanan pastinya juga sangat membantu kita semua Nah marah ya Nah kalau kita coba riding position-nya dari sebuah V4 Jadi kursinya memang agak tinggi buat orang Indonesia Tinggi gue 172 cm Jadi kaki masih harus jinjit Teman-teman bisa lihat So tinggi dari kursi ke bawah ini kurang lebih setinggi 83 cm Sedangkan motor Jepang pada umumnya sekitar 80 dan 81 Ini 2 cm lebih tinggi daripada motor-motor pada umumnya Nah jadi kalau kita pegang posisi stangnya Memang hal super baik Jadi badan kita memang sangat bongkok ke depan Dan Shock belakangnya keras bro Tapi kalau shock depannya sih masih oke lah ya Itulah sebabnya dipasangin winglet Mungkin supaya shock depan yang terlalu mendul-mendul ketika kita lari kencang Gak terlalu gampang wheelie gitu loh Sedangkan shock belakangnya keras Nah dan yang pasti yang gak boleh ketinggalan adalah Suaranya seperti apa sih Nah coba kita dengerin suaranya ya V4 4 silinder V90 derajat V90・・・ V44 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 Nah kalau teman-teman denger Walaupun ini adalah super bike termahal Keluaran dari Ducati Panigale V4 Karakter suara Ducatinya tetap gak hilang Jadi kalau misalnya pas saat kita idle Suara tak 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 Masih kedengeran Dan pas saat kita gas suaranya Boom 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 gitu Jadi karakter Ducatinya masih gak hilang lah Jadi kalau misalnya kita ditutup matanya Kita suruh denger Kita kemungkinan besar masih bisa mendebak Kalau ini adalah sebuah Ducati Nah kurang lebih itu review singkat Mengenai Ducati Panigale V4S Yang boleh dibilang motor yang menjadi primadona Yang ada saat ini Nah motornya menarik Harga 1,2 miliar Buat teman-teman yang ingin meminangnya silahkan So siapkan dana sebesar 1,2 miliar Untuk memiliki motor ini Yang pasti Harusnya kalau motor-motor koleksi kayak gini Harganya juga gak bakal jatuh Bahkan bisa menjadi nilai investasi Mungkin yang menarik buat teman-teman semua Nah kurang lebih itu aja Gak panjang lebar Dan gak bosen-bosennya gue mengingatkan Kalau Aranyi Motorsport sedang mengadakan Giveaway spektakuler Ya Giveaway spektakuler dari Aranyi Motorsport Dan juga fase otomobil Hadiah berupa motor fenomenal 2020 lalu Kawasaki ZX25R 250 cc 4 silinder Dan uang puluhan juta rupiah Nah Buat teman-teman semua yang belum ikutan Ayo gak ada kata terlambat God's photo yang besar Dan yang buat sudah ikutan Ayo tetap semangat Makin semangat buat repost Buat nge-tag-in Aranyi Motorsport Dan tag teman-teman kalian Supaya ikutan giveaway Super keren ini Dan Thank you Buat House of Brother Thank you Bike Brother Yang udah support materi untuk acara kita kali ini Thank you Aldi Blorizky Dan juga Aranyi Motorsport Fast Otomobil Pokoknya Semoga semua teman-teman Dalam kondisi selalu Dan ketemu lagi dengan gue Joe Aranyi Motorsport Di Youtube channel Kesayangan kita pastinya Aranyi TV Tapi sehat selalu Thanks for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax